Saudara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menolak Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Kesehatan yang diusulkan pemerintah karena dinilai berpotensi mengkriminalisasi dan melemahkan profesi dokter. Sementara itu, Menteri Kesehatan berdali, Rancangan Undang-Undang Kesehatan merupakan upaya reformasi kesehatan. Organisasi dokter hingga perawat dan tenaga kesehatan lainnya menggelar aksi ujuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Kesehatan di Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menilai RUU Kesehatan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas. Beberapa pasal kriminalisasi, sangat syarat kriminalisasi bahwa tenaga kesehatan melayani masyarakat, bahwa tenaga kesehatan mengobati masyarakat, itu untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi pada saat terjadi dampak resiko medis, bahwa itu terjadi efek samping, bahwa itu mungkin terjadi sesuatu resiko tidak diinginkan oleh dokter. Maka sangat besar celah bagi dokter, tenaga kesehatan, seluruhnya untuk dikriminalisasi dengan ancaman pidana bahkan sampai 10 tahun penjara. Aksi ujuk rasa profesi kesehatan tidak hanya di Jakarta. Aksi juga berlangsung di berbagai daerah lainnya di Indonesia, salah satunya di Pamekasan. Ini mencatat ada sekitar 11 ribu tenaga kesehatan yang ikut berpartisipasi di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Berdalih, RUU Kesehatan merupakan bagian dari reformasi kesehatan nasional. Salah satunya terkait pembiayaan di sektor kesehatan. Karena kesehatan itu dekat dengan nyawa. Jadi kita sudah lihat di Amerika, Amerika itu komoditas politik. Akhirnya jadi pembicara politik. Bukan jadi pembicaraan kesehatan yang fokus bagaimana membiayai kesehatan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tidak hati-hati mendesain sistem pembiayaan kesehatan kita, nanti akan dilakukan. Sekarang kita masih sangat lorak. Jadi cuma 140, pizri itu nanti akan naik ke sering. Kita per orang karena populasi kita menurut. Dan itu huge amount of money. Kalau kita harus semuanya, harus semuanya. Iya, nggak ada uangnya. Secara profesi, IDI mengkritik upaya pelembahan profesi dokter di rancangan Undang-Undang Kesehatan. IDI menekaskan posisi IDI selama ini mendukung upaya perbaikan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Menteri, posisi IDI, PDGI, PPNI, IDI, IAI, selama ini sudah jelas membantu negara. Pandemi sudah jelas. Bapak Menteri sendiri bersama persediaan sudah memberikan sebuah apresiasi juga kepada teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini sebuah penghormatan yang sekaligus kita berharap bahwa eksistensi organisasi profesi di dalam sebuah Undang-Undang tidak dieliminir. Bahkan kemudian tidak dihilangkan. Ada sejumlah poin rancangan Undang-Undang Kesehatan yang dipersoalkan oleh para tenaga kesehatan. Misalnya, pengeliminasian organisasi profesi dan fungsi organisasi profesi yang diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, kontrol etik profesi ada pada organisasi profesi. Yang juga jadi perhatian adalah tenaga kesehatan bisa kena sanksi pidana 3 hingga 5 tahun bila terdapat kelalaian. Selain itu, tenaga kesehatan bisa dituntut ganti rugi oleh pasien bila terjadi kesalahan. Pemerintah telah memasukkan RUU Kesehatan sebagai prolegnas di tahun 2023. Itu artinya, RUU Kesehatan ditargetkan akan disahkan di DPR pada tahun ini. Namun, apakah aspirasi dari tenaga kesehatan diakomodasi? Tim Liputan Kompastif. Tim Liputan Kompastif. Terima kasih.